Shalom Christlike people dalam rangka perayaan bulan gereja hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail selamat bergereja bab 31 dengan judul Diskriminasi selamat menyimak dan merenungkan dari antara para calon karyawan direksi memilih orang yang paling pandai gesit dan jujur itu namanya seleksi tetapi jika direksi menetapkan calon bukan berdasarkan faktor-faktor kinerja melainkan berdasarkan faktor etnik tertentu atau agama tertentu maka itu namanya diskriminasi diskriminasi atau pembedaan perlakuan bisa terjadi berdasarkan ras agama jenis kelamin kelas sosial kesanggupan fisik atau hal yang lainnya namun yang paling menonjol adalah diskriminasi berdasarkan ras umat manusia terbagi atas empat ras yaitu Negroid, Kaukasoid, Mongoloid dan Australoid yang termasuk Negroid adalah orang asal Afrika dan Melanesia yang termasuk Kaukasoid adalah orang asal Eropa, Maroko, Ajazair, Libya, Timur Tengah dan India Utara yang termasuk Mongoloid adalah orang asal Mongolia, Tiongkok, Vietnam terus ke selatan sampai Indonesia juga orang Alaska dan orang Indian Amerika yang termasuk Australoid adalah orang-orang Aborigin, Polinesia dan kepulauan sekitar Australia Dari kata ras muncul perkataan rasisme yaitu anggapan bahwa ras kita lebih unggul daripada ras lain dalam kenyataan rasisme bisa terjadi pada kelompok yang jauh lebih kecil misalnya kelompok dialek dan desa misalnya orang dari suku dan bahasa yang sama namun desanya terpisah oleh sungai lebar sehingga logatnya berbeda bisa merasa lebih unggul daripada orang yang tinggal di seberang sungai itu benih-benih rasisme dapat memicu rasialisme yaitu perasaan ras yang berlebih-lebihan lalu bisa berkembang lagi menjadi kedenggian rasial dan diskriminasi rasial memalukan jika kita menilai orang bukan berdasarkan kepribadian dan kinerja melainkan berdasarkan ras lebih memalukan lagi jika hal itu terjadi di dalam gereja salah satu contoh adalah gereja di Amerika Serikat terpengaruh oleh anggapan umum dalam masyarakat ada gereja orang kulit putih yang menutup diri bagi orang kulit hitam bahkan mengembangkan kebencian terhadap orang kulit hitam ada warga gereja yang justru sangat saleh dan sering menonjolkan kerohanian namun sangat fanatik membenci orang kulit hitam seringkali nama Tuhan dan ayat-ayat akitab dipakai untuk membenarkan sikap rasialisme ini untunglah di lain pihak ada gereja yang berbuat sebaliknya gereja-gereja ini melakukan berbagai pembinaan inklusif misalnya mengajak remaja kulit putih dan kulit hitam di kota itu untuk berwisata secara bersama untuk anak-anak dan orang dewasa gereja menyediakan berbagai kegiatan lintas ras putusan gereja mendatangi wali kota dan dewan perwakilan rakyat untuk memperjuangkan penghapusan pengaturan yang diskriminatif gereja menyelenggarakan pembinaan bagi orang tua agar mampu mendidik anak untuk bersikap positif terhadap teman dari ras lain tidak mudah untuk mengubah pandangan masyarakat yang sudah fanatik selama beberapa puluh tahun usaha pendidikan lintas ras diadakan namun hasilnya sedikit kemajuannya lambat tetapi kemajuan itu ada buktinya tampak pada pemilihan presiden Amerika Serikat seorang keturunan asing yaitu Barack Obama terpilih sebagai presiden dengan kemenangan suara yang mencolok yang menang sebenarnya bukan Obama melainkan seluruh rakyat Amerika yaitu menang dalam mengatasi prasangka rasial bahkan sebenarnya yang menang adalah seluruh umat manusia karena terbukti umat manusia mulai mampu bersikap dewasa dalam menilai orang lain sehingga seorang misioner minoritas pun bisa terpilih menjadi presiden segera setelah kemenangan Barack Obama Mingguan Yusui menulis bahwa perubahan pertama yang dibuahkan oleh Obama adalah Fanatisme rasial memang bisa menyatu dengan fanatisme agama Rasul Paulus menghadapi persoalan ini di jemaat Roma yang beranggota etnik Yahudi dan etnik Yunani warga beretnik Yahudi menganggap bahwa gereja harus meneruskan status istimewa Yahudi sebagai penerima taurat dan terus memperlakukan peraturan-peraturan taurat di lain pihak warga etnik Yunani ingin membuang semua ikatan dengan agama dan tradisi Yahudi orang Yahudi dan orang Yunani dalam jemaat Roma saling menganggap diri lebih unggul atas yang lain menghadapi persoalan rasial dan teologis ini Paulus menulis surat kepada gereja itu secara retorik ia bertanya adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain Roma 3 ayat 9 dalam bahasa aslinya kalimat itu hanya terdiri dari satu kata yaitu apa prokometa arti harfiahnya apakah kita lebih istimewa tampak disini Paulus memakai gaya sinis ajaran setoah lalu Paulus langsung menjawab sendiri pertanyaannya jawabnya sama sekali tidak ayat 9 kemudian Paulus berdalil bahwa di mata Allah tidak ada bangsa yang lebih benar daripada bangsa lain tulisnya baik orang Yahudi maupun orang Yunani semua ada di bawah kuasa dosa tidak ada yang benar seorang pun tidak ayat 9 hingga ayat yang ke-10 dengan kata lain tidak ada bangsa yang lebih baik daripada bangsa yang lain sehingga tidak ada bangsa yang berhak melecehkan, menindas, dan mendiskriminasi bangsa lain mengubah sifat diskriminatif memang tidak mudah kita semua masih perlu belajar berubah juga gereja perlu belajar untuk tidak membuat perlakuan yang berbeda tiap orang di dunia ini berhak diperlakukan sama gereja bukanlah komunitas mengikut Kristus jika membeda-bedakan orang seorang rasul pernah ikut-ikut membuat pembedaan perlakuan namun ia cepat belajar lalu mengaku sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang kisah para rasul 10 ayat 34 selamat merefleksikan bagian ini dalam kehidupan kita sebagai umat Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati